Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah GSJA Jem Yun Long. Langsung saja ke firman Tuhan hari ini yang saya beri judul, Bila Roh Allah Ada Di Dalamku. Kita buka firman Tuhan dari 2 Timotius, pasalnya yang ke satu, ayat ke tujuh. Seperti biasa yang bisa membaca bersama sambil berdiri, mari kita lakukan bersama. Yang tidak bisa, silahkan dengarkan dengan bersama. 2 Timotius, pasal satu, ayatnya yang ke tujuh, berbunyi dua, tiga. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga kami bersyukur, hari ini kami boleh kembali bersama mendengarkan firmanmu Tuhan. Untuk itu, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga kepada akhirnya ke dalam tanganmu saja. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, mari kita semua katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita sering nyanyikan lagu. Bila Roh Allah Ada Di Dalamku, ku akan menari seperti Daud menari. Hari ini kita mau belajar lebih lagi mengenai situasi di mana Roh Allah ada bersema yang tinggal hidup di dalam saya dan saudara. Bukan saja memampukan untuk kita bernyanyi, menari, tetapi juga memampukan kita untuk melakukan tiga hal yang kita dapati dari 2 Timotius 1 ayat 7. Katakan kanan kiri, tiga hal. Kita pelajari sekarang, Roh Allah memampukan kita untuk yang pertama, saudara-saudara, menjadi kuat. Katakan menjadi kuat. 2 Timotius 1 ayat 7 berbunyi sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Saat kita memiliki roh Allah, roh kudus, di dalam hidup saya dan saudara, maka kita akan mampu untuk menjadi kuat. Bukan berarti kita tidak bisa menjadi takut, saudara-saudara. Seringkali menghadapi situasi dalam kehidupan kita, masalah pergubungan kita akan menjadi takut ya. Karena kita masih manusiawi. Ada perasaan takut yang sewaktu-waktu dapat muncul. Tetapi kita diingatkan bahwa roh Allah yang ada di dalam kita, roh kudus yang sudah diberikan kepada saya dan saudara ini adalah roh yang memberikan kekuatan. Bukan roh yang memberikan ketakutan. Jadi, sekalipun di dalam diri saya dan saudara ini, secara alami kita takut, kita ingat, roh kudus di dalam kita akan menguatkan kita di dalam ketakutan kita yang percaya katakan. Amin. 1 Yohannus 4 ayat 4 berbunyi, roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Mari ingat, saudara-saudara. Roh kudus di dalam saya dan saudara, roh Tuhan yang sudah kita miliki ini, lebih besar daripada roh apapun juga. Dan ini roh yang dijanjikan Tuhan akan menguatkan. Di dalam ketakutan kita, roh Allah akan lebih kuat. Jadi, ketakutan apapun yang kita miliki di dunia, percaya bahwa roh Allah lebih kuat daripada ketakutan apapun itu juga. Yesaya 41 ayat 10 menekankan sekali lagi, jangan takut dikatakan di situ ya. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menolong kita. Jadi, artinya sekali lagi, saudara-saudara, bukan berarti kita nggak boleh takut ya. Jangan kecil hati kalau saudara, aduh kok saya ketakutan, aduh saya ini nggak beriman. Siapa bilang orang beriman tidak takut? Siapa bilang pendeta tidak takut ya? Kalau firman Tuhan mengatakan, jangan takut, ini dikatakan bukan cuma di Yesaya, tetapi dikatakan melalui Nabi Yesaya untuk seluruh umat Tuhan yang percaya kepada dia. Jadi, pendeta dari zaman dulu sampai sekarang sudah melalui ini, sudah membaca ayat yang sama di mana Tuhan mengatakan, jangan takut. Kalau ada orang mengatakan kepada saudara dan saya, jangan takut, berarti orang tersebut tahu saya dan saudara lagi takut. Nah, intinya, kalau Tuhan mengikut sertakan, ayat ini mengatakan, jangan takut. Tuhan tahu, saya dan saudara, mau kita pendeta, bukan pendeta, imannya tinggi kah, imannya biasa-biasa, baru ikut Yesus kah. Tuhan tahu bahwa saya dan saudara, di dalam daging kita, di dalam manusianya kita, kita sering takut. Tuhan tahu, kita pasti punya rasa takut di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan, jangan takut. Dan Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, bahwa, ya, dia mengingatkan, dia menyertai kita, dia menguatkan kita, dia menolong kita di dalam setiap situasi yang harus kita lalui, ya. Sekalipun, sekali lagi, kita penuh dengan ketakutan, ya. Jadi, di dalam rasa takut kita itu, mari terus kita ingat bahwa ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan di dalam saya, dan dia menyertai saya, dia menguatkan saya, dia menolong saya, ya. Dan selain itu, ini juga mengingatkan kepada saya dan saudara, bahwa saat kita pun mampu melalui permasalahan kita, sekalipun kita takut, ya, sekalipun kita penuh kekurangan, ya. Kita tetap mampu melaluinya, kita akan ingat, bahwa kita mampu melalui semua itu, bukan karena kuat dan hebat kita, sebagaimana Sakarya 4 ayat 6 katakan, tetapi karena roh Allah, ya. Karena kita memiliki roh Allah dalam diri kita, maka kita melihat ke belakang, masalah, pergumulan yang kita sudah lalui, dan kita memperoleh kemenangan, kita akan ingat, bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan kepada saya dan saudara yang percaya katakan, amin. Masmur 23 ayat 4 berbunyi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saya mau menggaris bawahi di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya. Di sini ada situasi atau sebuah kondisi, di dalam lembah kekelaman. Jadi saat firman Tuhan mengatakan roh yang diberikan, Tuhan kepada saya dan saudara memberikan kekuatan, ini berlaku untuk setiap situasi, ya. Sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun dalam gunung yang tinggi, ya. Kok dalam? Di atas, ya. Gunung yang tinggi. Sekalipun di dalam lautan, sekalipun di dalam masalah ini, di dalam masalah itu, di dalam situasi ini, situasi yang demikian, ya. Apapun situasi dan kondisi yang kita harus alami, kita harus lalui, saudara, kita percaya bahwa di sini dikatakan, Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan saya sangat senang mengakhiri dengan kata, itulah yang menghibur aku. Percaya, saudara-saudara, di dalam segala persoalan, pergumulan yang harus kita hadapi, bukan saja kita dikuatkan oleh roh yang ada di dalam saya dan saudara, tapi roh tersebut yang menguatkan saya dan saudara, akan ada terus bersama dengan saya dan saudara, dari awal kita masuk masalah sampai kita selesai, dan di dalam atau di tengah-tengah masalah tersebut, dia, Tuhan kita, rohul kudus, dia akan terus menghibur saya dan saudara, ya. Artinya, di tengah kita melalui, saat kita sedih, saat kita udah lesu lagi, Tuhan menghibur kembali. Lalu kita mulai kuat lagi, jalan lagi, lalu kita punya permasalahan. Lalu nanti mungkin di depan kita tersandung lagi, dan jatuh lagi, aduh, ya, capek lagi. Maka roh kudus menghibur lagi. Lalu kita mulai kuat lagi, ya, seperti dijanjikan, roh yang diberikan kepada saya dan saudara akan menguatkan, kita mulai jalan lagi, jalan lagi, lewatin. Ya, mungkin kita capek lagi, dan aduh, jatuh lagi, lemah lagi. Dan roh kudus yang sama akan menghibur kembali, dan kita bangkit kembali, sampai kepada kita menyelesaikan masalah tersebut, dengan kemenangan yang dijanjikan. Semuanya oleh karena kekuatan, demi kekuatan yang rohul kudus berikan di dalam perjalanan kita, melalui persoalan atau pergumulan. Yang percaya katakan, amin. Yang kedua, saudara-saudara, bila roh Allah ada di dalamku, dua timotif satu ayat tujuh berbunyi, maka akan membangkitkan kasih. Kalau kita punya roh kudus, roh Allah benar-benar tinggal dalam diri saya dan saudara, seharusnya kita mampu, poin yang kedua, mengasihi. Ya, mengasihi siapa? Yang pertama tentu Tuhan, sebagaimana Matis 22 ayat 37-39 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang paling pertama. Tapi juga, di dalam perikop yang sama dikatakan, yang kedua dan juga yang terutama adalah sesama manusia. Kasih orang-orang di sekiling kita, termasuk bahkan firman mencatat, kasihilah musuhmu, saudara-saudara ya. Saudara, firman tidak mencatat, saudara harus bergaul atau berteman dekat ya. Kongko-kongko, curcol dengan musuh ya. Tetap harus hati-hati tentu ya. Tapi, firman Tuhan mencatat, kita harus mengasihi musuh kita juga ya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau saya dan saudara untuk melakukan segala sesuatu dalam kasih. Ini dicatat dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukan segala sesuatu dalam kasih ya. Apapun yang kita kerjakan harus didasarkan dengan kasih. Nah, mengapa demikian? Karena, kalau kita katakan kita ini dipenuhi dengan roh Tuhan, kita sudah menerima roh Tuhan dalam hidup kita, maka seharusnya kita mencerminkan Tuhan sendiri. Dan dikatakan, ya, di sini, di 1 Yohanes 4 ayat 8, orang yang tidak mengasihi, tidak mengenal Tuhan, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan adalah kasih, saudara-saudara. Yang percaya katakan amin ya. Yohanes 3 ayat 16, mengingat kepada saya dan saudara, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus untuk saya dan saudara-saudara. Ya, Tuhan adalah kasih, saudara-saudara. Bukti kasihnya begitu nyata. Itulah sebabnya saya dan saudara boleh berdiri hari ini, bersama-sama beribadah hari ini, ya, oleh karena kasih Tuhan, saudara-saudara. Dan bukan itu saja ya, pada saat berbicara kasih ya, kita bukan cuma segera, oh ya benar kok saya mengasihi, hanya di mulut saja. Tapi mari kita lakukan, saudara-saudara. Ya, jangan hanya di, apa, imannya saja. Tetapi perbuatannya tidak ada. Ya, Kobus 2 ayat 26, mengingatkan kepada saya dan saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan ingat, ya, saat kita katakan kita mengikut Tuhan, Tuhan juga lakukan ini. Dia bukan cuma iman saja, bukan cuma perkataan saja, menjanjikan kasih omdo-omong doang. Dia melakukan tindakan kasih tersebut, sebagaimana tadi dikatakan, ya, begitu besar kasih ala Yonas 3 ayat 16. Tuhan datang ke dunia, bagi saya dan saudara-saudara. Ya, ini adalah iman dengan tindakan, yang dilakukan oleh Tuhan. Itulah sebabnya, kalau kita mengikut Tuhan, mari kita lakukan juga, iman dengan tindakan. Kasih, bukan cuma di mulut, tapi lakukan kasih tersebut. Apa saja kasih tersebut? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 berbunyi, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita, karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Banyak ya. Jadi, jangan salah ngomong, oh, saya penuh dengan kasih. Kalau belum kepenuhi semua ini, hati-hati. Jangan tak kabur orang bilang ya. Tapi, kalau firman Tuhan mengingatkan, dan firman Tuhan mencati kita mampu, maka saya dan saudara mampu melakukannya ya. Jadi, mari kita terus dorong ya, perbuatan-perbuatan kasih sebagaimana ditaruh di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ini, saudara-saudara ya. Termasuk, ayat 7 berbunyi, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di sini, ayat 7 saya sendiri pisahkan. Kenapa? Karena ada kondisi terkadang, saudara ya. Contohnya, menutupi segala sesuatu. Benar. Menutupi itu bukan artinya, saudara, menutupi supaya orang tersebut melakukan perbuatan yang salah, lagi dan lagi. Bukan. Tetapi, sama seperti Yesus. Ya. Sekalipun, dunia penuh dengan dosa. Orang-orang semua berdosa. Tetapi, dia datang untuk menutupi dosa tersebut. Ya. Artinya, mengasihi. Bukan menyetujui dosanya. Kita menetang dosanya. Ya. Tetapi, kita mengasihi. Kita menerima orangnya. Apa adanya? Ya. Saya masih berdosa. Gak apa-apa. Datang mari ke gereja. Ya. Tuhan, terima saya saat saya berdosa. Jadi, Tuhan terima kamu saat kamu berdosa. Ya. Gereja bukan tempat orang-orang suci. Gereja tempat orang-orang berdosa yang ingin mengenal bagaimana caranya jalan sampai kepada kehidupan yang tidak berdosa. Ya. Jadi, gak apa-apa. Ya. Inilah kasih menutupi. Kamu latarmu apa kek apa. Bahkan kamu masih lakukan itu pun. Mari. Ya, saudara. Bukan kita menutupi dosanya dalam arti menerima. Ya. Dan menghalalkan. Tidak. Tidak halal. Tetap haram dosanya. Tetapi mari, saudara, datang kemari. Ya. Datang kepada Tuhan. Karena Tuhan membuka tangannya bagi semua orang. Ya. Inilah menutupi. Dan yang kedua, percaya segala sesuatu ya. Bukan berarti kita zaman sekarang hati-hati ya. Banyak nabi palsu. Banyak value atau nilai-nilai duniawi yang berusaha untuk menghancurkan nilai Alkitab. Jangan gampang untuk percaya dengan segala sesuatu. Tetapi disini dikatakan percaya segala sesuatu. Apa artinya disini? Percaya segala sesuatu artinya mari kita percaya bahwa setiap orang punya hak untuk percaya apa yang mereka percaya. Bukan berarti kita menjadi percaya dengan apa yang mereka percaya ya. Tetapi kita percaya bahwa dia punya hak untuk mempercaya apa yang dia percaya. Dengan dasar ini kita akan terus selaras dengan Tuhan ya. Mari ingat. Tetap yang terutama mengasihi Allah. Dan atas dasar mengasihi Allah, kita mengasihi orang lain juga. Ya. Karena Tuhan mau saya dan saudara mengasihi orang lain. Tetapi jangan sampai kita kebablasan lebih mengasihi orang lainnya daripada mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir saudara-saudara ya. Yang terakhir. Mari kita kembali. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan disini. Selain daripada kekuatan dan kasih. Roh Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara memberikan ketertiban. Segala sesuatu tertib. Ada aturannya. Terkontrol. Jadi yang ketiga adalah roh Allah memberikan kepada saya dan saudara untuk memiliki penguasaan diri yang percaya katakan. Amin. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mencatat bahwa roh. Kalau kita memiliki roh Allah dalam hidup kita seharusnya berbuah kasih ya. Sukacita. Kasih tadi yang sebelumnya ya. Termasuk saat kita memiliki roh Allah harusnya kita memiliki kasih. Ya. Poin nomor 2 tadi ya. Sukacita. Damai sejahtera. Nah ini poin nomor 1 saudara-saudara. Ya ini semuanya tergabung ya. Menempel ya. Gak bisa dipisah-pisahkan saudara-saudara ya. Kalau kita memiliki roh. Maka roh ini akan memberikan kekuatan seperti tadi kita katakan. Dan dengan kekuatan yang diberikan oleh roh kudus tersebut. Maka kita akan mampu memiliki damai sejahtera. Ya. Sekali lagi tadi saya ingatkan bukan berarti kita gak bisa takut. Tapi dalam ketakutan kita. Di dalam permasalahan kita. Kita mampu terus jalan dengan damai sejahtera. Sebagaimana Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan disini. Salah satu buah roh adalah damai sejahtera. Lalu dilanjutkan. Apalagi kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Kelemahan buatan. Dan yang terakhir. Penguasaan diri. Jadi benar sekali ya. Saat kita memiliki roh Allah. Saudara. Seharusnya kita mampu menjadi tertib. Kita mampu untuk menguasai diri. Supaya sekali lagi. Hidup terus searah dengan Tuhan. Roma 7 ayat 18 berbunyi. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku. Yaitu di dalam aku sebagai manusia. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kendak memang ada di dalam aku. Maunya menjadi baik. Maunya melakukan kebaikan. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Disini kalau mau dipakai bahasa yang lebih gampang ya. Artinya begini. Pengennya kita lakukan yang baik. Tapi naluri saya sebagai manusia seringkali gagal. Susah. Karena ya. Ngeliat itu pengen itu. Jadi seringkali kita gagal. Ya yang membuat kita gagal. Makanya sekali lagi. Jangan selalu nyalahin iblis. Seringkali kita gagal juga. Karena kita punya kegagalan sendiri ya. Tapi tidak masalah saudara-saudara. Hari ini kita diingatkan. Bahwa dengan roh Tuhan. Di dalam saya dan saudara. Maka kita mampu dan harus berkata. Tidak. Saat kita seharusnya berkata tidak. Ya. Jadi. Saudara-saudara. Ya. Tidak perlu berkecil hati merasa bahwa. Aduh kok saya masih tetap gagal sih. Apa. Melalui pencobaan ya. Saya masih. Apa. Masih. Tidak mampu untuk. Apa namanya. Mengatakan tidak ya. Di sini diingatkan. Naluri kita sebagai manusia itu. Memang. Memiliki naluri yang. Bukan. Baik pada dasarnya ya. Yang membuat kita memiliki naluri baik. Adalah saat kita. Memiliki roh Allah. Karena. Roh Allah. Seperti tadi katakan. Adalah baik Allah. Tuhan itu adalah. Baik ya. Penuh dengan kebaikan ya. Tuhan itu adalah kasih ya. Jadi itu yang membuat kita. Melakukan segala kebaikan. Ya. Karena ada roh Allah. Di dalam diri saya dan saudara-saudara. Dan roh inilah yang membuat saya dan saudara-saudara. Mampu untuk berkata tidak. Kenapa. Karena itu yang baik. Itu yang benar. Di mata Tuhan ya. Untuk itu saudara-saudara. Kita juga perlu ingat. Bahwa. Tidak ada satu pencobaan pun. Yang melebihi batas kemenuang kita. Ini. Janji Tuhan di 1 Korintus Kulat 13. Jadi tidak ada alasan. Untuk kita tidak mampu menguasai diri. Saudara-saudara ya. Mungkin susah ya. Tidak ada alasan. Untuk kita. Tidak mampu menguasai diri. Ya. Tapi. Tuhan mengerti. Bahwa dalam naluri kita tadi. Manusia itu punya naluri. Seperti Adam loh. Sudah dibilang tidak boleh. Hawa. Dia bilang tidak boleh. Makan itu buah. Mereka juga makan. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Di dalam naluri manusia kita. Kita seringkali gagal. Soalnya-soalnya. Tetapi jangan sekali-kali buat alasan. Bahwa. Loh. Saya kan cuma manusia. Normallah saya gairan. Jangan buat alasan seperti itu. Kenapa. Karena Tuhan sudah mencatat. Tidak ada satu pencobaan pun. Yang Tuhan izinkan Adam lebih kemampungan kita. Termasuk Adam dan Hawa. Kalau Tuhan izinkan itu pohon tetap disitu. Tidak ditutupi. Atau dibayang-bayangi. Atau dibikin. Hilanglah. Begitu ya. Jadi Tuhan tahu. Sebenarnya kamu Adam dan Hawa mampu. Untuk bilang tidak. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan. Jangan pernah membuat alasan. Untuk membenarkan diri saya dan saudara-saudara. Tetapi Tuhan. Akan selalu mengerti. Bahwa di dalam naluri kita manusia. Kita penuh dengan kita. Tidak sempurnaan. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan. Kita butuh roh Allah. Untuk terus menyempurnakan saya dan saudara-saudara. Untuk bisa menguasai diri kita. Dan ini. Ya dan amin. Saat kita memiliki roh Tuhan dalam hidup kita. Maka kita mampu. Untuk lebih lagi memilih penguasaan diri. Koncinya apa? Koncinya. Ambil langkah kecil dulu saja. Ya. Gak usah mikirkan untuk ambil langkah yang besar. Malah akhirnya. Gak ada satu langkah pun diambil. Besar-besar ya. Jadi ketiga hal yang kita sudah bahas ini ya. Baik itu kekuatan. Baik itu kasih. Baik itu penguasa diri. Oh kok tapi saya masih sering lebih besar takutnya. Oh tapi kok saya masih belum bisa mengampuni. Oh kok saya masih belum bisa menguasai diri. Saya masih terus gagal lagi ya. Ya makanya. Mulai dengan langkah kecil saja dulu. Ya gak usah langkah yang besar-besar. Saudara penuh dengan kepahitan dengan seseorang ya. Dengan mungkin teman atau saudara gitu ya. Belum pernah memaafkan. Tapi karena dengar firman ini. Terus langsung mau langkah besar. Langsung. Oh langsung telfon. Eh bro. Yuk kita ketemuan yuk ngopi-ngopi. Ya belum juga bener-bener. Udah lama gak ketemu. Udah lama musuhan. Tiba-tiba mau ngopi-ngopi. Ya makin berantem. Saudara-saudara ya. Jadi ambil langkah kecil. Bagaimana caranya langkah kecil tersebut? Berdoa ke Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya selama ini kepahitan dengan si bro. Gitu loh ya. Terus ampuni aja tanpa harus telfon. Ya langsung aja dengan sendiri. Bilang bro. Saya sudah mengampuni kamu. Gak perlu orangnya tahu. Kalau kita tulus mau mengampuni. Kita gak perlu orang tahu kita mengampuni. Kita langsung aja bilang. Saya sudah mengampuni ya. Dan ini akan pelan-pelan terbangun di dalam diri saya dan saudara-saudara. Tuhan akan terus menolong. Untuk kita mampu mengambil langkah yang berikutnya. Ambil langkah yang kecil dulu. Sebagaimana Lukas 16 ayat 10 mengingatkan. Mari setia dengan perkara kecil. Maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Tuhan gak mengharapkan saya dan saudara untuk langsung menjadi kuat. Luar biasa. Apapun itu masalah yang saya kuat. Tuhan gak mengharapkan saya dan saudara untuk menjadi mampu untuk melakukan segala tindakan kasih. Kita bukan Tuhan. Tuhan mampu. Kita bukan Tuhan. Tetapi karena Tuhan ada di dalam diri saya dan saudara. Kita dimampukan. Begitu pula dengan penguasaan diri Tuhan tidak. Expect saudara atau mengharuskan saudara harus menjadi sempurna. Menguasai diri dengan sempurna. Tapi Tuhan mau saya dan saudara untuk terus membuka diri saya dan saudara. Mengizinkan roh kudus yang ada di dalam diri saya dan saudara. Untuk terus bekerja menyempurnakan langkah iman saya dan saudara. Sehingga hari demi hari di dalam kehidupan dan langkah iman kita. Kita akan menjadi semakin kuat. Kita akan menjadi semakin mengasihi Tuhan dulu. Juga yang lainnya di sekitar kita. Dan kita akan menjadi semakin mampu memiliki penguasaan diri. Sampai kepada Maranatha. Yesus datang kali kedua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.